Hi guys, selamat datang di teman cerita yang kali ini kita akan membacakan cerita teman kita bernama Tita mengenai pengalaman yang super duper unik waktu dia kuliah dimana dia sempat tinggal bersama om dan tantenya itu di daerah Matraman tuh Jakarta Timur ya karena keluarganya Tita sendiri itu tinggalnya di Padang Pariaman sana gengs termasuk memang juga si tante omnya ini sebenarnya orang Padang juga tapi tinggalnya di Jakarta dan karena Tita ini kuliah di Jakarta jadi numpang tinggal di rumah om dan tantenya itu nah disana Tita ini mengalami sesuatu yang rasanya di luar menalar yang aduh ini agak aneh gengs kita juga baru denger karena hal mistisnya itu berkaitan dengan sebuah gasing kalau kita denger gasing kan teringatnya apa? Beyblade gak lu? zaman dulu kita kan suka main Beyblade begitu apa iya ada Beyblade ini yang mengandung hal-hal mistis? mau gak percaya tapi ya Tita ngalamin sendiri jadilah hal ini menarik untuk dibawakan di teman cerita eh tapi sebelumnya kita mau info dikit ya kalau kalian mau nyetok produk-produk dari Mirel mau yang glossy series ataupun yang 3 bikit ini cepetan deh, mumpung ada kode voucher kalian bisa pakai kode voucher ini tapi ingat terbatas kalau yang ini gak bisa pakai yang ini tapi kalau yang kedua ini juga udah gak bisa yaudah deh mohon maaf berarti kalian gak gercep nah waktu si Tita ini tinggal di rumah om tantenya itu tantenya pokoknya bernama Tanta Rinam dan suaminya atau omnya itu bernama Om Bimo Tanta Rina sama Om Bimo itu udah menikah sekitar 5 tahunan tapi waktu itu mereka baru punya anak masih bayi kira-kira umurnya 7 bulan nah Tita tinggal disana itu udah kurang lebih 3 tahun jadi sebelum om sama tantenya ini punya anak gengs dan selama itu gak pernah ada kejadian aneh tapi pas Tita ini masuk ke tahun keempat waktu dia lagi mulai skripsian dia merasakan sesuatu yang tidak biasa semenjak ada tetangga baru yang menempati rumah di samping persis itu rumah tantenya jadi sebelah-sebelahan dimana si tetangga baru ini itu pasangan suami istri bernama Pak Dulai dan Bu Yani dimana mereka mempunyai anak umurnya sekitar 1 tahunan nah kebetulan Pak Dulai dan Bu Yani ini juga ada orang padang dan mereka disitu tuh buka usaha rumahan gitu kayak bikin apa rendang kiluan dendeng kiluan kentang balado ada ikan salai juga katanya enak gengs nah waktu itu ceritanya pas Tita baru pulang kuliah tuh sore-sore dia dipanggil sama tantenya buat kenalan dengan tetangga baru di sebelah karena tadi katanya tetangganya itu ngasih makanan dan piringnya nih minta tolong dibalikin ke sana jadinya maksudnya si Tita ini disuruh balikin piringnya sekalian kenalan sama tetangga sebelah yaudah pas balikin piring si Tita kan kenalan kan ditawarin masuk tapi Tita gak mau karena bikinnya ya ngapain emang niatnya kan cuman mau nganterin piring aja gitu bahasa-bahasa cuma disitu si Tita ngeliat tetangga ini kok latahnya kotor banget gitu itu Tita rasa kayak banyak sisa-sisa tanah tapi Tita gak mau ngambil pusing ya gak mikirin kenapanya besokannya nih Tita pergi kuliah kayak biasa nah di rumah tetangganya itu dari kemarin-kemarin sering banget ada ojol-ojol dateng buat ngambilin order makanan kan usaha makanan mereka yang kemarin tetangganya ngasih makanan itu sampai akhirnya Tita harus balikin piringnya itu isinya katanya ada rendang dendeng sama ikan salai buatan mereka dan kata Tita enak makannya tadi dibilangnya itu enak rasanya bener-bener khas padang banget gitu bumbunya beda katanya sama restoran padang yang ada di Jakarta-Jakarta nih rasa padangnya dibilang Tita itu mah kurang otentik ya kita juga belum pernah ke padang jadi gak ngerti ya nah pokoknya hari itu si Tita ini tuh ngampus sampe malem karena dia ada adegan nungguin dosen tuh buat bimbingan gitu kan habis itu juga keperpus seharian buat ngerjain skripsinya ditambah jalanan kan juga macet jadi waktu dia sampe rumah tuh udah jam 9 nah waktu dia mau masuk pagar nih nyompok sepatu di teras gitu kan eh sayup-sayup si Tita mendengar kayak ada suara-suara orang yang kayak ngomong kurang lebih begitu ya kita cuman bacain kita gak ngerti logatnya bagaimana nah tapi kata Tita Tita ini kan hasil orang padang ya nah itu tuh kalimat-kalimat bahasa Minang nah makanya dia langsung ngekek apaan? karena di sekitar nasi tuh lagi sepi sampe-sampai Tita celingak-celinguk ke arah luar mencari sumber suaranya itu dari mana eh tau-tau pas udah lagi celingak-celinguk itu kan di depan pagar ngeliat keluar sumber suaranya dari mana eh di depan pagarnya dia tuh ada gasing lagi muter di asfal di depan pagernya di bawah tuh lah padahal kan tadi Tita pas baru masuk dateng kagak ada itu gangsinya gasing siapa itu apa ada bocah iseng dan sayup-sayup masih kedengeran tuh suara-suara tadi tapi karena Tita udah capek dan gak tau itu gasing siapa yang mikirnya ada bocah kali tadi dateng terus muter gasing ditinggalin sama dia dan tau itu posisinya kan di depan rumahnya di depan pagar ya jadi ya gak ganggu lah sama Tita dibiarin dia balik tuh pas mau masuk buka pintu tau-tau dari belakang tuh ada suara ya mana pas Tita nengok ternyata pagar rumahnya dia itu udah kebuka ngablak di posisinya jadi tadi memang pagernya cuma diselot doang sama si Tita emang biasanya tuh gak digembong dan jarak dari pagar kita rasa itu juga gak jauh deket gengs jarak satu mobil doang tapi memang disitu gak ada mobil karena om sama tantanya kemana-mana naik motor nah Tita kan kaget ya padahal gak ada angin gak ada apa gitu loh dan diliat lagi ya si yang tadi di depan udah gak ada sembah ditutup pagernya lagi si Tita sih gak bisa linguk ngeliatin ke arah jalan gitu kan mana nih bocoy yang iseng nih dia mikirnya ya tadi bocoy yang mainin gangsinya terus buka pagar tapi disitu si Tita gak nemuin siapa-siapa kan jadi pagernya ditutup lagi diselot abis itu dia masuk ke dalam rumah besoknya itu tuh hari Sabtu jadi Tita seharian di rumah aja biasanya dia juga memang suka jagain dedek baik nih anaknya Tante Rinam kalau misalkan dia lagi di rumah tuh seharian nah pas lagi main di ruang TV eh tau-tau si Tita kejatuhan cicak ya teriak lah dia sampai membuat si dedek bayinya kaget dan nangis soalnya cicaknya itu kayak cicak hitam buruk gitu ih yang segelit nah si Om Mimo tuh bilang kalau katanya kamu kejatuhan cicak tuh bisa jadi pertanda buruk kalau jatuhnya di kepala katanya bisa kena siar atau kena musibah gitu tapi kalau jatuhnya di bagian tubuh lain itu kemungkinan kerabat terdekatnya yang akan terkena musibah nah tadi si Tita kejatuhannya dipundak ya Tita sendiri gak percaya sama hal-hal takhayul modal begitu ya dan si Om Mimo juga ceritanya kayak ngomongnya nadanya nakut-nakutin yang gak serius gitu bercanda nah waktu menjelang maghrib pas Tita lagi jaga diri baik nih sementara si Tantanya mau sholat maghrib jadi mereka mau gantian Om Mimo sendiri lagi keluar ada perlu disitu si Tantanya tau-tau muntah-muntah di dalam kamar mandi yang sewaktu lagi ambil wudhu sampai si Tantanya juga bingung kok dia ngerasa mual ya badannya lemes ya padahal sebelumnya tadi dari siang ke sore baik-baik aja apa ada? salah makan ya akhirnya si Tantanya bahan aja tuh istirahat karena dia langsung gelenggan dia pusing nah setelah Om Mimo pulang si Om Mimo ya ngurusin gagahnya dia dibagi kan sementara Tita balik tuh ngerjain skripsinya lagi walaupun jatuhnya itu malam minggu tapi selama skripsian si Tita nih emang ngejar target gitu harus cepat selesaikan kayak kayak lu gitu ditunda-tunda terus ulang lagi ngetik-ngetik nih ya eh dia denger kayak ada suara-suara seperti malam sebelumnya yang dengan mengatakan kayak beberapa kalimat minang tadi tuh masalahnya si Tita kan lagi posisinya di dalam kamar nah itu kok suaranya bisa sampe kedengeran ke dia gitu itu suara siapa suara yang terdengar itu tuh suara laki-laki soalnya gengs Tita mikir apa itu Om Mimo tapi ngapain Om Mimo ngomong apaan eh tiba-tiba mati total mati lampu Tita buru-buru nyalain handphone buat nerangin tuh pake senter kan eh Tita denger suara Om Mimo tuh dari dalam kamarnya mati lampu semua ya Tita ya Tita jawab bentar Om Tita aja keluar Tita keluar tuh ya ternyata emang diliat semua lampu nih tetangga-tetangga juga pada mati jadi gelap semua tuh daerah tuh dan diliat tapi metaran listriknya kan juga gak turun oh emang dari pusat berarti cuman pas Tita kayak nyantarin ke arah pagar depan dia liat kayak ada putih-putih yang lari cepet banget gitu sampe Tita ngusup ah so far lah sih apaan tuh dia langsung nurun handphonenya biar flashnya gak nyorot ke daerah sana gitu takut jadi Tita langsung duduk kan mau buru-buru masuk eh dia mendengar ada suara pagar yang kayak slotnya dibuka kayak so nyek-nyek-nyek-nyek gitu ya otomatis sama Tita langsung disorot lagi ke arah depan pagar situ tapi gak ada apa-apaan entah kenapa bulu kuduknya Tita langsung berdiri masalahnya kan situasinya gelap banget satu daerah tuh lampu mati lampu mati mati lampu Tita langsung buru-buru mau masuk kan tapi pas dia balik badan ke dalam rumah kadang-kadang Tita pagarnya kebuka nyek-nyek dan pas dia balik badan nyantarin ke arah sana bener aja pagar udah kebuka ngablak ya Tita langsung teriak om bimo om bimo yang gak lama om bimo dateng juga tuh pake senter dari handphone Tita bilang tuh om tadi pagarnya kebuka sendiri gak tau siapa yang ngebuka ya takut kan soalnya si Tita sambil menunjuk ke arah pagar yang emang udah ngablak pas om bimo deketin ke pagar itu blar listrik nyala semua dan terlihat memang gak ada siapa-siapa disana sama om bimo langsung ditutup dan disorot lagi pagarnya besoknya hari minggu si tante nih dibawa berobat dibilang ya mungkin tante kecapean aja sama cuaca juga lagi jelek gitu kan dikit-dikit hujan dikit-dikit panas dan cuma dikasih obat habis itu disuruh pulang nah di rumah nih menjelang maghrib si dede bayi rewel banget gitu gak mau digendong sama tante rinam ya di samping itu kan kondisi tante rinam juga lagi lemas banget ya jadinya malam itu si Tita tidur sama dede bayi sekalian jagain juga tuh membiarkan tante nya yang udah istirahat tapi yang biasanya jam 8 si dede ini udah tidur sampai jam 10 masuk kayak tantrum gitu rewel terus ya dikirain Tita kan mungkin karena lagi gak sama ibunya yang biasa kan kalau mau tidur sama ibunya tuh cuma pas dikasih ke ibunya lah malah tambah nangis kenceng ini dede nya jadi serumnya juga pada bingung cuma lama-lama mungkin karena capek yang nangis terus di kamarnya Tita abis diputerin kotak musik yang bentuk karusal kuda tau gak yang diputer lama-lama si dede kayak denger itu tenang terus tidur udah tenang di situasinya nih Tita juga mau ikut tidur kan eh tiba kotak musiknya nyala sendiri gengs muter sendiri Tita udah ngantuk ya aduh masa bodoh lah dikirain kayak si Santadi kan suka gitu kayak muter sendiri jadinya toh suaranya kan bisa membuat si dede tidur jadi sama Tita dibiarin dan akhirnya dia juga tidur besoknya kondisi tante nya membaik gengs ya mana mungkin dirasa-rasa nih dokter kemarin obatnya mujur nah itu kan jatuhnya hari Senin pas Tita mau pergi ke kampus buat bimbingan lagi dia melihat di rumah tetangganya tuh banyak driver ojol di depan rumah tapi kayak pada kebingungan gitu kayak pada ngintip-ngintip di depan pagar sampai ada 6 driver gitu ngotok-ngotok pagar sama Tita ditanyakan kenapa pak? dijawab ini tokonya tutup apa gimana sih mbak? karena mereka katanya dapet orderan dari aplikasi yang mana status tokonya mau buka tapi pas udah pada kesitu udah diketok-ketok gak ada yang keluar nih udah hampir setengah jam katanya ya Tita juga gak tau ya padulah sama Bu Janin lagi ada di rumah apa enggak? abis nanya begitu ya Tita juga bilang mungkin lagi keluar kali pak abis itu dia cabut jadi nanya kenapa-napa ke si driver tuh kagak kasih solusi Tita kepo doang eh pas dia bilang dia dapet kabar dari om sama tantenya kalau katanya keadaannya Bu Janin itu macam orang stress deh jadi tadi pagi pas rame tuh banyak ojol tapi rumah mereka diketok-ketok gak ada yang bukain akhirnya Bu Janin keluar tapi mereka semua malah diusir gitu gengs sambil kayak orang-orang marah-marah sampai akhirnya ditenangin dan dibawa masuk lagi sama Pak Dula kayak aneh banget itu kan tukang ojol cuman mau ngambil pesanan makanan aja soalnya kenapa sampe diusir di marah-marahin begitu dan pas malemnya nih Tita sama semua orang maksudnya sama om tantenya itu bener ada suara orang teriak-teriak dari rumah tertangga sebelah namanya sepertinya didengar-denger itu suaranya Bu Janin tadinya om Bimo mau ngecek tuh cuma kata Tenta Rina udah gak usah kucampur mungkin itu mereka lagi berantem namanya juga masalah rumah tangga soalnya kan mereka juga belum lama kenal nih ntar disangkannya kepo apa ya terlalu ikut campur lah namun besok paginya ternyata hal semalam tuh jadi pembicaraan warga maksudnya ternyata orang-orang juga pada denger suaranya Bu Janin yang teriak-teriak tapi rumah mereka kan taruh-tutup rapat tuh dan lagi-lagi hari itu banyak ojol di depan rumah yang kayak kemarin kebingungan mau ngambil orderan tapi gak ada orang nih akhirnya sama om Bimo dibilangin kalau dari kemarin ini gak buka memang kemarin juga banyak ojol yang begini nih udah nerima orderan tapi akhirnya ya mereka pada pulang yaudah denger begitu ojol-ojol tadi pada pergi nah tapi karena merasa khawatir dengan kondisi itu kita gak usah belak karena beberapa sebelah rumah banget Tanta Rinam yang kondisinya udah sehat nih itu nyuruh Tita buat ngasih buah sekalian ya kamu nanti pergi ngampus kasih buah ke sebelah ya gitu loh soalnya kemarin pas Tantanya sakit itu banyak banget beli buah kan karena dia gak napsu makan nah sekarang udah sehat buahnya kebanyakan daripada busuk sebelah juga kayaknya kesian gitu gak tau kenapa yaudah kasih aja ke sebelah nah pas Tita kesana Tita langsung men buka pintunya pagar aja karena sama kayak rumahnya tuh cuma di slot doang gak di gembok yang pertama kali Tita datang balikin piring itu juga begitu soalnya langsung buka aja dia masuk ke dalam teras ngetok pintu kan bilang saya Tita tetangga sebelah ya takutnya dikira ojol apa gimana ya soalnya kan dari pagi gak ada yang dibukain pintu soalnya abis itu bener pas Tita bilang saya Tita dari tetangga sebelah eh dibukain pintu tuh Pak Dulai keluar tapi pas pintunya dibuka si Tita tuh mencium aroma yang busuk banget dari dalam rumah sampai Tita buru-buru bilang pak ini ada buah gitu dari Tante sama Pak Dulai diterima aja bilang terima kasih pas Tita keluar gitu kan untuk pagar rumah Pak Dulai lagi nyelot gitu kan tau-tau ada tetangga-tetangga lain yang manggel dia kayak Tita 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 sini Tita sini 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 gitu semacam ibu-ibu lagi pada ngumpul mungkin dia ngeliat si Tita baru habis dari rumah Pak Dulai dipanggil si ibu-ibu tuh nanya ngapain kamu jadi jawab sama Tita habis ngaterin buah disuruh Tante Rinam eh si Tita malah diajak gosip ditanya ada aneh gak tadi pas kamu kesitu ya Tita mikir kayak ah aneh-aneh apa ya oh paling saya tadi itu tuh nyium kayak ada aroma-aroma gak enak gitu Tante tapi gak tau juga itu buat apaan ya denger begitu langsung pada lanjut lagi tuh dimana ada salah seorang ibu-ibu disitu yang mengaku kalau sebelum Tita dia juga sempet tuh kesana nengokin bu Yani sampai masuk ke dalam rumah buat beberapa nengok mastiin bu Yani kenapa-napa gitu loh berkara kan semalam pada denger suaranya bu Yani teriak-teriak pada khawatir ya mungkin selain emang basicnya kepo ya si ibu-ibu ini ya tapi ya positifnya dia ngecekkan tuh keadaan tetangganya kalau kenapa-napa biar ketahuan eh disitu dia ngeliat bu Yani kayak orang linglung katanya gini jadi duduk aja di meja makan rambutnya acak-acakan dia makan nih pake nasi tapi lauknya diliat ikannya udah basi gitu sampe kecium baunya soalnya diliat tuh kayak di ikannya kayak ada putih kecil uget-ugetan kayak belatung atau apa gitu kan tapi diliat tuh kan gak ada deket dimakan aja gitu sama si ibu Yani gitu sambil bengong langsung lah makannya sih ibu-ibu ini ngegosip pada ngomongin ini kita warga sih ini harus gimana soalnya kan mereka juga gak tau tuh itu tetangga baru tuh gimana backgroundnya tertutup juga kan belum kenal-kenal banget ya Tita juga bingungnya apalagi kan dia buru-buru mau ngampus dia ajak gosip dulu yaudah tante aku duluan ya malamnya sekitar jam 8an Tita baru pulang tuh pas dia mau buka pagar rumahnya dia ngeliat kayak ada gerak-gerak gitu di atas genteng rumah tetangganya tuh yang disebelah putih gitu gengs yang pasti perhatiin lagi kayak ada sosok cewek baju putih rambutnya acak-acakan gitu terus ngerangkak di atas genteng ya Tita shock lah ngeliat begitu kayak asaf roh lazim itu apaan dalam hatinya kayak anjir gue ngeliat setan nih yang ternyata itu Bu Yanni jadi si Bu Yanni pake dasar gitu warna putih naik-naik ke atas genteng ngerangkak sambil ketok-ketawa ya siapa yang gak ketakut Tita bingung ngapain Bu Yanni dia langsung masuk rumah manggil omnya ngasih tau tentang Bu Yanni itu ada di atas genteng ya pas omnya keluar ya bener aja itu Bu Yanni di atas genteng sambil lagi ketok-ketawa om bimu langsung ke rumah sebelah gitu kan ngetok-ngetok yang ternyata kayaknya Pak Dula ini lagi keluar soalnya motornya gak ada sampai akhirnya tetangga-tetanggalan yang juga pada datang rame pada panik ngeliatin Bu Yanni udah dipanggil-panggil gitu kan takutnya jatoh tapi gak digubris akhirnya istilahnya sama anak-anak kampung sana itu pada gotongan tuh tangga bawain tangga terus naik buat bawa si Bu Yanni turun dan pas turun ya Bu Yanni kondisinya kayak orang ODGJ gengs maksudnya gak nyambung gitu diajak ngomong ke tokoh-tokoh doang makanya tadi udah diteriakin suruh turun gak turun-turun masalahnya gimana caranya si Bu Yanni tahu-tahu ada bisa di atas genteng dan Pak Dula ternyata emang bener tuh boleh gak dirumah soalnya tadi ada yang liat memang keluar naik motor sementara mereka mendengar ada suara anaknya Pak Dula sama Bu Yanni itu lagi nangis di dalam rumah yang satu tahun tuh tapi rumahnya terkunci gini dari luar makanya pada akhirnya Bu Yanni ceritanya tau-tau bisa di atas genteng itu gimana sih ya tapi ditanya gitu kan diajak ngobrol juga gak nyambung ya udah ditungguin beberapa lama nih Pak Dula belum pulang-pulang orang-orang juga gak ada yang punya nomor handphone-nya Pak Dula lagi-lagi nanya ke Bu Yanni gak mungkin gak dijawab akhirnya rumah mereka didobrak sama warga karena anak acah di dalam tuh nangis terus gitu kan takut tuh kenapa-napa bener aja ternyata si anak tuh lagi sendirian nangis-nangis di dalam rumah tapi warga tadi yang pada dobrak tuh kaget banget karena pas masuk mereka mencim wangi yang gak enak yang kayak wangi gitu kan sampe pada deg-degan gitu kan nyelahin ada mayat apa gimana gitu kan soalnya baunya bener-bener nyengat banget kayak membusuk yang pas ditelusuri sumbernya ternyata dari arah dapur dimana disana terlihat kayak banyak ikan basi sama bahan-bahan makanan kayak dibiarkan aja gitu usaha dari keluarga ini kan emang bikin makanan kayak ada ikan salai, rendang gitu-gitu kan nah ikan-ikan mentah itu bukannya dimasukin freezer ya tapi dibiarkan aja di dapur sampe banyak lalat terus bau gitu kan ee padahal kayak akhirnya bujannya sama anaknya itu dibawa ke rumahnya PRT sambil nunggu padulai dateng nih pokoknya bikin rame banget waktu itu yang jelas si titan nih sempet denger kalau warga yang nemuin si anak di dalam rumah itu yang habis dobrak si anak ini posisinya lagi di dalam kamar nangis terus ada gasing lagi muter jadi dikira nih anak lagi main gasing apa gimana lah tapi denger begitu warga fokusnya ke si anaknya aja sama makanan basi yang ada di dapur tapi tita yang denger ada mengenai gasing-gasing begitu jadi keingetan tentang kejadian yang waktu dia malam-malam ngeliat ada gasing di depan pagernya apaya waktu itu iseng anak sebelah itu gasing anak sebelah tapi kalau dipikir-pikir kan anak sebelah masih kecil masih satu tahun emang udah bisa main gasing dan waktu itu pagar rumahnya kan juga sampe ngablak buka kayaknya itu anak kagak bisa buka dia berat terus juga buka slotnya kan pasti gak nyampe karena penasaran tita masuk tuh ke rumahnya padulai karena ya ada warga lain juga yang pada rame-rame buangin makanan-makanan basi tuh yang dari dapur soalnya gimana banyak kecoa lalat yang belatungnya begitu masa gak dibuang nah tita ngeliat-ngeliat tuh ke seluruh ruangan tapi dia gak nemu udah gasing abis itu dia gak tuh kelanjutannya lagi yang maksudnya gak tau kapan nih padulai pulang karena tita kan udah tuh ke rumah pokoknya setelah hari itu warga langsung gosip nih kalau bu Yani kayaknya terkena ilmu hitam soalnya ternyata padulai waktu itu gak di rumah dia ini mempergi nyari orang pintar perkara istrinya memang tau-tau aneh kan dan dia juga sampai stress gitu sampai menelantarkan pekerjaannya dan anehnya padulai ini mengaku gak mencium bau apapun di dalam rumah dan melihat bahan makanannya katanya masih bagus-bagus aja itulah kenapa dia tidak membuangnya geng jadi seolah-olah gitu kayak gak diliatin itu kok makanan basi sama bau dia juga kerepotan ngurusin anaknya masih kecil dan istrinya itu tiba aneh begitu soalnya nah padulai cerita katanya orang pintar yang didatangnya itu untuk ngobatin istrinya karena magisnya terlalu besar dan malah menyarankan untuk mencari orang yang paham ilmu gaib kuno pariyaman ya warga disana gak ngerti guys karena rata-rata orang petawi asli makanya pas denger kata pariyaman om bimo sampai tanpa rinam itu kayak jadi merasa terpanggil ah kenapa nih kok pariyaman tapi mereka sendiri juga gak ngerti harus ngapain gak pernah bersinggungan dengan hal-hal mistis modelan begitu kemarin aja pas tantenya sakit ya dibawanya ke rumah sakit dikasih obat gitu kan terus besokannya dirasa udah enak kan sembuh nah sampe suatu malam waktu Tita sama yang lainnya pada tidur tau-tau ada suara-suara berisik di atas genteng mereka sampe Tita sama omnya kebangun dikira ada maling apa gimana kan takutnya om bimo keluar tuh dan dia ngeliat ada bu yani ternyatnya lagi ngerangkak di atas genteng rumah jadi rumahnya bu yani sama rumahnya om bimo itu kan emang dempetan geng sebelah-sebelahan terus jarak dak-dakan tuh atas gentengnya juga lumayan nyambu makanya mungkin ya bu yani ngerangkak dari atas gentengnya terus ke rumah atas gentengnya om bimo ya om bimo ada teriak-teriakan gitu bu turun bu turun tapi percuma jadi dia nyari tangga nih sementara si Tita disuruh ke rumah sebelah buat bangunin om dulai mungkin lagi tidur gak sadar tuh istrinya naik-naik ke atas udah jam 1 malam itu gengs pas kita ke sebelah biasa dia langsung buka pagar karena kan cuma diselot eh di terasnya Tita ngeliat ada gasing yang lagi ngerangkak kenapa Tita kayak takut ngeliat itu gasing soalnya kayak aneh aja dan samar-samar dia mendengar ada suara-suara yang melantungkan kata-katanya persis seperti waktu itu didengar tapi disitu Tita baru ngeliat kalau kayaknya sumbernya dari suara gangsinya gengs jadi gangsinya muter tapi kayak ada suara-suara kata gitu yang melantung soalnya pas Tita deketin suaranya semakin jelas itu cuman Tita gak berani bener-bener deket banget ya jadinya dia juga gak bisa meraih pintu gak bisa ngetek pintu akhirnya Tita keluar ke arah pos ronda yang deket jalan utama sana buat nyari mungkin masih ada yang jaga bener ada satpan sama beberapa orang tuh ya Tita bilang kan mengenai bu Yani yang ada di atas genteng akhirnya pada kerumah tuh ngeliat bantuin om bimo buat nurunin bu Yani nah tapi waktu Tita sama petugas ronda itu datang gasing di rumah sebelah itu diterus udah gak ada jadi yaudah sama warga diketok tuh ya bener ternyata om Dulai tidur sehingga cerita bu Yani berhasil diturunkan yang kalau kata pak Dulai ternyata memang di belakang rumah mereka ada akses menuju ke genteng tapi masalahnya waktu itu dilihat tangganya itu tuh belum dinaikin ke atas gitu gengs masih dilipet disimpen di tempat yang memang mereka simpan ya mana berarti kan pertanyaannya gimana caranya bu Yani bisa sampai ke atas naik akhirnya karena udah meresahkan warga seperti itu ya paginya nih warga rame-rame memang gak usat ke daerah mereka jadi ini dipanggilnya usat dari kebun jeruk katanya gengs emang kenalan dari ibu-ibu pengajian sana nah pas sustennya datang sampai teras udah langsung jongkok dan kayak megang ubinnya gitu loh kayak merasakan ada sesuatu di ubin tersebut yang lain mah pada nontonin aja rame termasuk om Bimo sama si Tita karena mereka kan yang semalam paling panik ngeliat tante Yani tau-tau di atas rumah nah melihat si usat tuh ngusap-ngusap lantai teras rumahnya bu Yani Tita ini spontan ngomong uhuy abis itu Tita cerita tuh mengandai gangsi yang memang pernah dia liat sebelumnya juga nah warga yang denger gitu juga nimpalin karena kan ada yang liat gangsi juga waktu mereka lagi dobrak pintu terus nemuin si anak kan ada gangsi di deket anaknya tak usah denger begitu tapi ngangguk-ngangguk doang dan seperti ada baca doa ada di dalam hati gitu kan soalnya sambil ke atas lihat terus mulutnya komat kamit eh di dalam tau-tau Bu Yani ngeram-neram sampe bikin warga kaget pas disamperin gitu kan dibacanya doa Pak usatnya tuh bilang gini nih katanya ada seseorang yang menggunakan ilmu hitam kepada Bu Yani ini yang mungkin medianya memang menggunakan gangsi yang dilihat sama Tita dan beberapa warga denger begitu Om Bimoy sebagai orang pariyaman jadi keingetan tentang sebuah ada namanya disana tuh gasing tengkorak atau tulisannya gasiang tangkorak ya tapi dibacanya gasing tengkorak ya jadi gasing tengkorak sendiri itu adalah ilmu gaib dari luhur minahasa atau zaman dahulu kalah di daerah padang dimana seperti namanya gasing tengkorak itu adalah sebuah gangsi yang terbuat dari tengkorak manusia yang diambil dari bagian kening atau jidat gang karena bagian itulah yang dipercaya sebagai sumber magis yang paling besar untuk tengkorak ini ambil itu juga bermacam-macam dan ada tingkatannya yang paling bagus katanya itu adalah tengkorak dari anak kecil yang memang dibesarkan di tempat yang sunyi dan memang sengaja dibesarkan untuk hal ini maksudnya saat si anak ini telah mencapai usia tertentu itu akan dikorbankan dan diambil tuh tadi tengkoraknya dari jidatnya untuk dijadikan gasing sedangkan untuk tali muternya itu menggunakan kain kafan dari si banyak tersebut namun orang yang memutar gasing ini gak bisa sembarangan dimana dia harus dukun yang memang mempunyai ilmu yang apa ya kuat dimana gasing ini kalau diputar biasanya memang digunakan untuk menganiaya memikat lawan jenis atau juga bisa mengobati seseorang yang terkena santet jadi macam-macam tujuannya dan ketika memutar gasing itu ada mantra yang harus dibaca oleh si dukun dan memang harus dilakukannya di sekitar rumah si target nah konon katanya karena ilmu ini memang sangat langka dan udah jarang juga ya bayarannya itu gak murah jadi misalkan ada orang yang mau bayar dukunnya tuh itu biasanya diminta emas sesuai tanggal lahir dari si target dan targetnya itu juga hanya bisa perempuan doang gengs gak bisa laki-laki jadi misal si tanggal lahir targetnya itu tanggal 29 ya berarti emas yang diberikan ke dukun itu harus 29 gram lah mahal ya mungkin kalau mau nyari target yang nyari tanggal lahirnya tanggal 1 aja kali bayar 1 gram emasnya dan jelas tapi kan omi mau jadi penasaran ya ah masa yang dilihat sama Tita itu beneran gangsi tengkorak sih siapa orang yang tega memakai gangsi tengkorak seperti itu dan cerita si Tita juga yang sempat melihat itu gangsi yang muter di depan rumah omnya ya kan bikin parno apa jalan-jalan sebelumnya om Bimo sama Tanta Rinan ini juga adalah target mendengar semua hal itu akhirnya Pak Dulai ini bercerita kalau sebenarnya Bu Yani itu bukan istrinya gengs jadi dia telah membawa kabur anak sama istri orang soalnya anak disitu itu juga bukan anaknya si Pak Dulai lah gimana sih maksudnya menurut ceritanya Pak Dulai nih Bu Yani itu adalah mantannya dia dulu yang memang tidak jadi menikah karena Pak Dulai ini mempercayai suaminya Bu Yani yang bernama Pak Reza itu semacam kayak memelat Bu Yani karena Pak Reza ini memang dikatakan orang yang kayak kelenik banget gitu sampai akhirnya yaudah nih Bu Yani menikah dengan Pak Reza dan mempunyai anak lama gak berkabar tau-tau Bu Yani menghubungi Pak Dulai lagi dimana katanya dia minta tolong perkara anaknya itu mau dihabisi oleh suaminya sendiri alias Pak Reza yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatannya dimana Bu Yani ceritanya katanya anaknya itu mau dijadiin kasih tengkorak makanya tadi kan dibilangin salah satu media yang paling bagus adalah tengkorak dari anak kecil yang memang dibesarkan untuk hal ini dimana setelah mencapai usia tertentu si anak itu tuh dikorbankan dan diambil tengkoraknya untuk menjadi kasih ya Pak Dulai sendiri sebenarnya gak ngerti yang mengenai hal ini apakah benar atau tidak karena kan itu cerita dari Bu Yani tapi yang mendengar ada seorang bapak yang mau menghabisi anaknya sendiri apalagi itu anak dari mantan yang masih dia cintai jadilah Pak Dulai mau nolongin sebenarnya juga sebelumnya katanya Bu Yani ini udah sempat ngapor ke polisi tapi yang gak ada bukti maksudnya kan Pak Reza atau suami itu gak ada bukti mencelakai anak ya anaknya kan belum celaka dan gak ada hal-hal kriminal juga yang bisa dituduhkan kepada Pak Reza tapi mungkin sebagai ibu sebelum anaknya berberkenapa-kenapa gitu mending kabur aja jadilah Pak Dulai membawa Bu Yani dan anaknya itu kabur dan ngondrak disampai rumahnya Om Bimo yang dikirin orang-orang itu mah sepasang suami istri sama anaknya tapi belum genap sebulan pindah baru beberapa minggu ya jatuhnya ya eh udah ada kejadian-kejadian aneh begitu yang sepertinya Bu Yani ini memang tidak bisa lepas dari pantauan suaminya entah bagaimana caranya dan waktu Pak Dulai lagi nyari orang pinter tuh dibilangkan gak ada yang bisa bantu karena ilmu magis yang lagi dihadapinya itu tinggi banget nah dia juga jadi keikutan stres gak menyangka kalau kok kejadiannya jadi kayak gini rencana untuk membuka lembaran kehidupan baru langsung buyar seketika nah disitu Pak Ustaz katanya juga hanya bisa membentengi Pak Dulai dengan doa-doa dimana Pak Dulai disuruh rajin beribadah dan membaca beberapa hafalan-hafalan agar terhindar dari marah bahaya namun beda cerita dengan Bu Yani yang boro-boro ibadah baca doa juga gak bisa diajak ngomong gak nyambung gitu udah kayak orang linglung warga disana juga bingung nih harus apa ya karena kan ini berhubungan dengan hal-hal mistis ya maksudnya kalau dilihat nih secara hukum ya Pak Dulai ini juga dinilai bisa salah karena perkaranya kan membawa istri dan anak orang kabur sampai akhirnya tau-tau nih suami dari Bu Yani alias Pak Reza dateng loh gengs jadi 2 hari setelah tadi Pak Ustaz dateng tuh orang yang namanya Pak Reza yang ternyata suaminya Bu Yani dateng perawakannya mah biasa aja kayak bapak-bapak pada umumnya maksudnya gak tau-tau kayak dukun gitu hitam-hitam serem enggak dimana Pak Reza itu dateng karena ingin membawa anaknya buat pergi sama dia istilahnya jemput anaknya lah karena dinilai Bu Yani ini telah apa ya tidak cakap hukum untuk merawat si anaknya sendiri kan karena kondisinya Bu Yani udah linglang-lingung gitu ya malah bisa membahayakan anaknya gitu dianggap sedangkan Pak Dulai ya gak bisa apa-apa kalau dia melawan malah dia bisa kena tuntutan semacam perselingkuhan nanti karena kan dia juga tidak punya bukti untuk bisa memberatkan Pak Reza ini yang jadinya si anaknya dibawa pergi sama Pak Reza gengs tanpa ada yang bisa menahannya sementara Bu Yani dimasukkan ke rumah sakit jiwa namun ada cerita lucu yang sebenernya gak lucu ya menurut gue sih serem tapi si Yani bilangnya lucu dimana setelah Pak Reza membawa anaknya itu warga kan pada ngomong itu berhari-hari jadi gue sih panas disana ya maksudnya eh itu Pak Reza kenapa tau-tau bisa muncul tau-tau kan alamat rumahnya Bu Yani kan mereka kabur gitu kenapa bener punya ilmu makanya bisa tau kali nah tukang ketoprak daerah situ katanya sempet ketemu Pak Reza sebelum hari dimana Pak Reza muncul jadi udah lama gitu loh yang kemungkinan maksudnya Pak Reza kayaknya emang udah nyintai udah nyari tau nih rumah istrinya soalnya si Pak Reza nanya ke tukang ketoprak itu rumahnya namanya Bu Yani itu yang mana nah si tukang ketoprak ini tipe-tipe yang gak tau nama tapi kenal muka orang-orang dari situ aja ya pas dia ditanya Bu Yani Bu Yani yang mana saya juga gak tau dibilang lagi itu yang pasangan orang padang anaknya masih kecil nah tukang ketopraknya mikir Tante Rinam sama Om Bimo ya bisa kan pasangan orang padang punya anak masih kecil baru punya anak mereka masih 6 bulan ditunjukin lah rumahnya itu rumahnya Om Bimo mana tau si tukang ketoprak kalau tetangga si Bu Yani itu juga orang padang belum kenal juga kan soalnya nah karena itu diduga mungkin di awal itu salah target dimana rumahnya Om Bimo dikiranya adalah rumahnya Bu Yani makanya si Tita sempat ngeliat ada gasnya muter di depan tiga rumah abis itu tantenya mulai sakit-sakitan itu agak aneh tuh tapi mungkin setelah itu si pengirim ini tau kalau dia ternyata salah rumah dan akhirnya pindah ke target sebenernya yaitu rumah Bu Yani ya makanya dari situ kondisi Tante Rinam kan mendadak pulih dan malah kondisi tetangga sebelah yang kena teror so itu kan cerita dari Tita mengenai gas yang tengkorak yang kalau ditanya terus gimana tuh nasib anaknya Bu Yani yang dibawa sama Pak Reza ya Tita juga gak tau gengs makanya yang Tita takutkan dari cerita ini tuh apa ya cerita dari Pak Dula itu mengenai tujuan Pak Reza ngambil anaknya kejadian ya semoga enggak sih ya abisnya dari situ kan Pak Dula juga pindah semenjak Bu Yani ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan yaudah Tita bener-bener gak tau kabar sama sekali dan hal itu jadi hanya gosip-gosipan warga aja yang mana Tita jadi punya pengalaman sempet melihat pakai matanya sendiri benda yang namanya tuh gasin mengkorak gengs cuma karena posisinya lagi muter cepet gitu kan jadi wujud dari gangsinya sendiri gak kelihatan jelas namun ya hampir aja rumah tantenya itu kena teror Tita gak kebayang sih kalau tantenya sampai macet-macet genteng begitu ya serem banget dan waktu dia cerita ke orang tuanya orang tuanya juga akhirnya menyeritain tuh mengenai gangsin tongkorak yang memang dipercaya ada di tanah kelahirannya persis sih penjelasannya kayak om bimu mungkin temen-temen disini juga ada yang tau boleh komen di bawah ya terima kasih banyak Tita atas ceritanya dan kalau kalian mau kirim-kirim cerita juga boleh email di bawah ini buat yang belum pada subscribe yuk buruan klik subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya terima kasih semua pajakanku yang udah pernah nonton sampai jumpa lagi di teman-cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih